Intro Pemirsa terima kasih anda masih tetap setia bersama kami di seputar Aceh dan di segmen akhir ini kami menurunkan seputar informasi wisata Pemirsa sebanyak 100 ekor anak tuki atau penyu berjenis belimbing dilepas ke laut di kawasan Pantai Lunga Kabupaten Aceh Besar pada Rabu sore 2 Maret 2022 dan berikut liputannya Pelepasan 100 ekor anak tuki atau penyu berjenis belimbing ke laut lepas dilakukan Zulfitri seorang pengelola tempat wisata di kawasan Pantai Lunga Aceh Besar Tuki yang dilepas merupakan hasil penangkaran telur penyu beretas yang dibeli dari masyarakat sekitar Zulfitri yang akrab dipanggil Zulfungalo mengatakan pelepasan tuki bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus memberikan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan yota laut Harapan kita untuk yang sebenarnya penyu ini kan sangat berguna untuk kehidupan nantinya makanya kita membuat edukasi tentang pemahaman bagaimana kesimbangan alam supaya penyu ini harus tetap dilestarikan karena dia sangat rentan sangat rentan terhadap kepunahan mereka kalau kita tidak konservasinya mungkin lama-kelamaan kita hanya melihat penyu ini di cerita atau di buku-buku sejak tahun 2019 Zulfitri telah melepas seliarkan sekitar 2.000 tuki kehabitatnya di kawasan Pantai Lunga Aceh Besar dirinya berharap konservasi penyu di kawasan Pantai Aceh dapat terus terjaga guna menjaga spesies penyu dari ancaman kepunahan pelepasan anak penyu ini turut dihadiri yang kota DPR Aceh Darwati Adani serta masyarakat di sekitar pesisir Pantai Lunga dan sejumlah pengunduh wisata dari Aceh Besar tim di Kutana Aceh TV melaporkan Terima kasih telah menonton!